Kita ke informasi lainnya, Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara ziarah nasional terhadap pahlawan negara di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Acara ini jelang hut TNI berlangsung secara hikmat. Penghormatan jasa pahlawan dengan berziarah menjadi agenda tahunan yang dilakukan dalam rangkaian hari ulang tahun TNI, termasuk jelang peringatan hut TNI ke-79. Usai upacara dan doa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta kasat, kasal, dan kasau dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di sejumlah makam seperti halnya mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan pahlawan revolusi. Langsung saja kita pantau bagaimana jalannya ziarah di TMP Kalibata jelang hut TNI. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Valencia Triksi di kawasan TMP Kalibata Jakarta Selatan. Selamat pagi Triksi. Triksi, jadi sebenarnya bagaimana prosesi ziarah jajaran TNI di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini? Triksi. Tadi berjalan berlangsung sekitar 30 menit semuanya berjalan dengan hikmat, baik dari upacara maupun juga prosesi ziarah di beberapa makam. Seperti yang tadi sudah disebutkan, yakni ada ke makam mantan Presiden B.J. Habibie, lalu kemudian juga ada ke makam mantan Panglima TNI Jenderal Edi Sudrajat, serta Ahana Sution. Ada beberapa prosesi seperti misalnya tadi mengenikan cipta, kemudian juga prosesi tabur bunga. Ini menjadi salah satu khas ataupun juga ciri menjelang hari ulang tahun TNI yang biasanya dilakukan dalam rangka mengingat kembali bagaimana jasa-jasa para pahlawan, maupun juga sosok-sosok yang berjasa kepada bangsa Indonesia. Ini menjadi salah satu rasa syukur dan juga penghormatan secara langsung, baik dari TNI secara tiga matra ya, AD, AL maupun juga AU. Maka dari itu tadi bukan hanya dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saja, tapi juga didampingi oleh Kasat, Kasal, dan juga oleh Kasal. Menjelang HUD ke-79 memang ada beberapa hal yang kemudian dilihat dan juga menjadi harapan. Terutama salah satunya oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sendiri, yakni adalah bagaimana sesuai dengan visinya prajurit TNI yang prima. Prajurit-prajurit yang well trained, yang terlatih dengan baik, kemudian juga dilatih dengan baik, mendapatkan perlengkapan-perlengkapan yang baik, serta juga kesejahteraan. Inilah yang bisa menjadi sokongan ataupun juga menjadi pilar bagi prajurit TNI agar bisa semakin lebih baik dan juga semakin berkembang dan juga berubah setiap tahunnya. Dan untuk lebih lengkapnya, terkait dengan apa saja yang kemudian dilihat ataupun juga dicermati oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, berikut kita dengarkan kutipan wawancara berikut ini. Tadi itu dengan prajurit yang profesional, ya kita harapkan tingkah laku prajurit makin baik, karena diperlengkapi dengan baik, dilatih dengan baik. Para dansat memberikan penyuluhan tentang hukum, tentang HAM. Kita membentuk organisasi-organisasi yang tadinya tidak ada, supaya untuk kebaikan organisasi intern TNI. Terima kasih. Untuk semakin maju dan juga berkembang ke depannya. Terkait juga modernisasi yang ini juga disoroti bagaimana ke depannya diharapkan juga ada alutsista ataupun juga ada perlengkapan-perlengkapan lainnya yang dimiliki dari TNI. Ini dibuat dari dalam negeri. Itu juga yang tadi disampaikan terkait dengan harapan dan juga modernisasi di hari ulang tahun ke-79 TNI yang tepatnya atau puncaknya akan dirayakan, diselebrasikan pada esok hari pada tanggal 5 Oktober 2024. Kembali ke studi. Ziarah pahlawan menjadi salah satu rangkaian yang dilakukan jelang hukum ke-79 TNI yang rencananya akan dilakukan di Monas ya, puncak hukumnya. Nah, puncak hukum TNI ini sejauh ini persiapannya seperti apa? Triksi apa? Ada penampilan yang spesial nanti di 5 Oktober? Ya, tadi disampaikan juga oleh Kapospen TNI bahwa selain ada rangkaian seperti misalnya defile, lalu kemudian ada pertunjukan alutsista, nanti juga ada hal-hal menarik ataupun juga yang berbeda dari perayaan tahun sebelumnya, yakni akan ada hal-hal yang kemudian nanti bisa disaksikan langsung esok hari sebenarnya. Yakni baik dari prajurit-prajurit, ataupun juga nanti ada atraksi-atraksi yang akan dipertunjukkan secara langsung. Nah, memang harapannya terkait dengan esok hari, bagaimana persiapan juga sudah berlangsung dari sebelum-sebelumnya, dan kemarin juga sudah dilakukan dari bersih, di mana persiapannya sudah dikatakan siap dan bisa memberikan yang terbaik. Ini juga bukan hanya akan didikmati bagi para TNI saja, tapi juga bagi para masyarakat. Karena ada beberapa hal yang kemudian dibuka secara umum, ataupun juga bisa dilihat dan disaksikan bersama-sama oleh masyarakat sekitar. Karena memang ini ada di area Monas yang juga terbuka, nanti masyarakat bisa menyaksikan seperti misalnya ada panggung hiburan, lalu kemudian juga ada atraksi-atraksi, termasuk juga nanti ada seperti bantuan sosial, ataupun juga hal-hal lainnya, alutsista, pameran-pameran yang kemudian bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat untuk bisa naik, ataupun juga mencoba alutsista yang dimiliki oleh TNI pada saat hari ini. Jadi, esok hari kemudian menjadi hal, ataupun juga hari yang dinantikan bukan hanya bagi para TNI saja, tapi juga bagi masyarakat yang ingin melihat bagaimana kemajuan dari para prajurit TNI di umurnya ke-79 ini. Oke, kita akan nantikan peringatan HUT TNI ke-79, nanti puncaknya besok 5 Oktober di Monas. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Valencia Trisi melaporkan langsung dari TMP Kalibata, Jakarta. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, karena masih akan ada informasi penting dan juga menarik, usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!